Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Jonny Cipuate tegas menyatakan partainya tidak akan berkoalisi dengan partai manapun sebelum ada nama calon presiden yang akan diusulkan terlebih dahulu. Hal ini disampaikan Jonny saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta Rambut Lawan Jonny. Pihak partai Nasdem dalam waktu dekat akan menentukan nama calon presiden di Pilpres 2024 dalam rangkernas yang berlangsung 15 hingga 17 Juni 2022. Saat ini ada 3 hingga 4 nama calon presiden yang bakal diusulkan Nasdem namun belum disebutkan siapa saja yang menjadi kandidat. Cita-cita yang sama, semangat yang sama dengan pantasan utamanya itu adalah kebangsaan dan negara awanan dan kontinuitas pembangunan nasional. Polisi nanti baru akan dibentuk oleh ketua umum setelah hasil rekomendasi tapresnya diatima. Jadi hasil rekomendasi tapres talon presiden hasil rangkernas itu nanti akan sekitar 3 sampai 4 talon presiden yang diberikan kepada ketua umum Nasdem Pak Surya Paloh yang akan nanti menetapkan satu calon sekaligus ya calon itu dibicarakan bersama calon-calon mitra koalisi. Jadi calon-calon mitra koalisi nanti akan kami bicarakan setelah rangkernas. Nasdem tidak membentuk koalisi sebelum ada tapres. Kami membentuk koalisi setelah menghasilkan tapres. Dalam rangkernas nanti calon-calonnya akan disampaikan bottom up dari bawah ke bawah, dari bawah ke atas ya. Monitoring dan pembicaraan diskusinya dilakukan secara berjenjang. Mulai dari daerah oleh DPD disampaikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Tingkat Provinsi. DPB Nasdem lah yang nanti akan menyuarakannya di dalam rangkernas. Nasdem tanggal 15 sampai 17. Jadi Nasdem punya calon-calon dulu baru kemudian mencabokkan misi papa yang lain ya Pak? Nasdem nanti dari 3 atau 4 calon itu ketua umum akan memilih satu calon yang akan dibawa untuk dibicarakan bersama-sama calon mitra koalisi CAPES. Anies Baswedan salah satunya Pak? Ya, saya tidak berspekulasi karena rapat belum dimulai. Ya, nanti setelah selesai pasti akan ada calonnya. Yang pasti toko-toko yang memenuhi kriteria dasar. Ya, kriteria dasar itu adalah kepentingan bangsa, sikap kenegarawanan, dan memastikan kontinuitas pembangunan nasional. Mengapa penting kontinuitas pembangunan nasional? Agar apa? Agar efisiensi pembangunan atau pembiayaan pembangunan nasional itu bisa terjaga dengan baik. Jadi apa yang sudah dirintis itu diteruskan. Ya, bahwa mungkin ada penyesuaiannya, ada penyesuaian sana-sini sesuai dengan visi dan misi, tetapi kontinuitasnya harus dijaga. Nah, makanya syarat penting dari Nasdem adalah calon presiden yang mempunyai visi dan komitmen untuk melakukan atau meneruskan dan menjaga kontinuitas pembangunan nasional. Apakah kandidat-kandidat sebutnya yang masuk langsung, supaya dicapkan calon-calon atau toko-toko juga dipertimbangkan oleh Nasdem? Ya, ada beberapa nama yang... Semua masukan ada. Masukan survei-survei itu kan hasil metodologi, ya. Metodologi tentu yang bisa dimasukan. Tapi masukan itu utama dan terutamanya kepada daerah. Ya, karena rekrutmennya kami melalui mekanisme rekernas itu disampaikan oleh daerah. Nah, di dalam mengambil satu calon presiden, tentu tidak satu-satu faktor menjadi pertimbangan. Banyak faktor pertimbangan. Banyak sekali. Kami juga mempunyai analisis sendiri. Ya, ada banyak hasil survei misalnya, ya, yang dilakukan dan dirilis kepada publik. Tapi Nasdem juga melakukan survei, ya. Tapi tidak dirilis kepada publik. Ya, untuk kepentingan analisis dan pertimbangan kebijakan internal kami. Dan karenanya, maka survei-survei yang kami lakukan, research yang kami lakukan, tentu sangat independen. Karena itu untuk membahan atau dasar-dasar pengambilan kebijakan. Ya. Bukan untuk disampaikan kepada masyarakat agar diketahui dengan masyarakat. Ini dua pendekatan yang berbeda. Calon-calon ini akan diundang? Yang mungkin hasilnya sama, mungkin, ya. Bisa juga berbeda. Bisa juga berbeda. Calon-calon ini akan diundang, Pak, dalam perikatan karnas besok? Tidak ada calon yang diundang. Ini rakernas-nasdem untuk memilih, merekomendasikan calon presiden. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax